Intro Di sosial eksperimen kita kali ini Tim Mata Hati akan menghadirkan seorang anak bernama Berlian Nah Berlian ini akan membeli makanan untuk dirinya dan juga adiknya Namun uang Berlian tidak cukup nih Bagaimana reaksi masyarakat sekitar? Kita lihat berikut ini Ini adalah Berlian Berlian adalah seorang bocah yang berusia 11 tahun Yang akan membelikan makanan untuk dirinya dan juga adik tercintanya Apakah masih ada orang baik yang akan memberikan makanan kepada Berlian dan adiknya Dengan uang 2000 rupiah? Di eksperimen pertama Berlian menghampiri penjual jus Beli 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 apaan? Aku mau beli dong pak Bu, aku mau beli jus dong Aku mau beli jus Jus? Nggak ada jus Jusnya nggak ada ya? Oh yaudah deh bu, makasih ya Namun sayang Penjual jus bilang Kalau jusnya habis Bocah berusia 11 tahun itu pun Lalu mencoba membeli sate Yang jual sate dimana ya? Aku nggak dengerin Jual sate Sate? Duh Duh Sate Oh iya Namun usahanya gagal Karena pedagang Bilangnya sedang tidak berjualan Ibu Beli Ibu aku mau beli sate dong Ma? Mau beli sate Eh satenya libur deh Satenya nggak ada juga ya Terima kasih ya bu Iya Usaha sang kakak mencari makanan Terus berlanjut Kali ini Berlian mencoba untuk membeli ayam bakar Dengan uang seadanya Seperti apa reaksi sang pedagang? Aku mau beli ayam bakar dong Hayarnya berapa? Pakai nasi 20 Tapi aku cuma ada 2 ribu Boleh deh Tapi kakak ada nasi nggak sedikit Adik aku lapar banget di rumah Tidak Perasa ibah dengan berlian, mbak penjual ayam bakar pun menyuruh berlian menyimpan uangnya dan memberikannya secara gratis. Ini kak uangnya. Terima kasih ya kak semoga dagangannya laris. Kemudian berlian mencoba mendatangi pedagang jus dengan uang 2.000 rupiah. Om, jual jus gak? Jual jus gak? Yang mana? Om, Om jual jus ya? Aku mau beli jus dong Om, tapi uang aku cuma 2.000 rupiah. Jus setaberi boleh gak setengah? Yaudah deh apa aja. Mau jus jambu apa jus mandat? Setara Om deh, saya harus banget. Nampak pedagang jus terlihat ibah kepada belian dan memberikan jus secara gratis. Terima kasih ya, Om. Semoga dagangannya berkah. Selanjutnya, bocah sebelas tahun itu pun mencoba mendatangi seorang ibu. pedagang nasi bebek dengan uang 2.000 rupiah. Pak, bebek harganya berapa ya? 15.000 rupiah. Aku mau beli tapi uang aku cuma 2.000 rupiah. Nasi pake yang kecil ini juga gak apa-apa. Yang penting adek aku bisa makan. Ini mau gini? Boleh deh, tapi pake nasi ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih telah menonton! Buka uangnya. Buka uangnya. Makasih banyak ya, Kak. Nampak seperti sebelumnya, ibu penjual nasi bebek juga ibah dan memberikan makanannya secara gratis. Di percobaan terakhir kami, Berlian pun menghampiri mbak pedagang kopi keliling. Maka yang terakhir kami WITHIN kenapa 3,000 vosgan polis. Ibu, aku mau beli dong. Beli apa? Aku mau beli ini sama ini deh. Berapa, Bu? Ini dua, 15 ribu. Tapi uang aku cuma ada seribu. Gak dapet, men. Ini bukannya pelit. Roti aja deh, Bu. Boleh ya? Sungguh mengejutkan. Kali ini mbak pedagang kopi tidak mau memberikan sepotong roti kepada berlian. Yaudah deh, Bu. Makasih ya. Belik ya. Makasih ya. Dalam sosial eksperimen kali ini, terlihat beberapa penjual merasa iba dengan kondisi berlian dan memberikan dagangannya secara tulus dan ikhlas. Namun ada pula pedagang lainnya yang tidak membantu berlian karena uang yang dimilikinya kurang. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk membantu orang lain. Karena kemudahan urusan berasal dari pertolongan yang kita berikan kepada sesama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!